Hai kembali lagi di channel fina boutique di video kali ini saya akan membuat konektor kain caranya mudah kok yuk kita lihat cara menjahit konektor kain tips untuk membuat konektor kain karena kain kita menggunakan elastik ukurannya segini ini kurang lebih jadinya nanti 10 cm karena di 12 ini untuk sisa ketika kita jahit kenapa konektor kain itu tidak perlu panjang-panjang karena dengan menggunakan elastik ini itu akan bisa ditarik lebih panjang terus untuk panjangnya pun itu kurang lebih 25 sampai 30 tapi kok 30 terlalu banyak kerutan jadi saya ambil 25 cm saja caranya seperti ini ini kita ukur belastiknya kita ukur lebarnya disini ada 2 cm lebar konektornya 2 cm ini 2 cm ya ini 2 cm lalu kainnya kita lipat dua ini kainnya kalau bahannya berserat boleh dilebihkan ini kan kalau 2 cm berarti yang kita gunakan 4 cm maksimal 5 biar ada kelonggaran jadi kita lebihkan 6 cm 6 atau 6,5 cm ini tadi yang kita sudah bagi dua kita ukur lagi jangan jahitnya jangan pas di 2 cm ya karena ini karetnya tadi 2 cm kita lebihkan nah kalau saya biasanya jahit jahit diantara setengah dan dua kalau mau di setengah juga boleh biar lebih enak ketika menarik karetnya nanti bisa jahit ya untuk memudahkan kita jahit biar ukurannya sama ini kita beri tanda dan ingat setiap jahit awal dan akhir itu jahitannya kita 22 kali ini sudah terjahit lalu di sisanya saya sudah tidak rapikan lagi tidak kutip lagi ya karena bahannya berserat jadi ini untuk memudahkan kita ini di setrika boleh juga menggunakan kuku ini ditekan dia nanti jadi rapi terima kasih terima kasih ini sudah ini sudah jadi setelah di jahit ini saya bagi dua ambil tengahnya jadi di tengahnya lebih rapi lagi kalau di setrika lalu ini karetnya saya letakkan di ujung satunya seperti ini lalu saya jahit di jahit ambil jarak setengah cm ini di double ya biar lebih kuat nah untuk mengudahkan menarik karet ketika kita balik ini kita masukkan kancing di ujung satunya dari elastik atau dari karetnya lalu ini kita balik ini untuk membalikannya saya gunakan obeng yang ini jahitannya harus terbuka ya ini ujung ini ujung saya lipat ke dalam ya ini kurang lebih juga setengah cm masuk lalu bagian dalamnya juga saya lipat ke dalam ini saya gunakan pendidil untuk merapikan ini dipentul ini dipentul karetnya ikut ya nah ketika ditarik seperti ini oh iya karena kancingnya kemarin pesen di shopee tapi belum belum sampai jadi untuk hari ini kita selesai sampai disini dulu nanti kalau sudah ada kancingnya kita lanjutkan lagi ya oke jangan lupa untuk like share komen dan yang belum subscribe di subscribe juga tombol loncengnya diaktifkan agar teman-teman tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial yang baru dari channel Vina Butik terima kasih terima kasih God bless you